Terima kasih. Kalo pencet. Gapapa Umin. Coba, rela gak kalo kamu kasih? Rela, rela. Gak, bener. Coba, kasih bagi-bagi 50-50. Gapapa rela ya? Gapapa, rela. Oh, liat. Baik. Oke, ya, coba. Oke. Pencet lagi ya. Gila, BRB Pemulasari top banget loh. Tadi padahal gak sekaya duitnya. Dulu, ini masih pake pin. Ya. Oke, sebentar. Jadi buat para netizen. Oke, langsung. Informasi saldo. Informasi saldo, liat. Kamera mendekat. Berapa miliar kemarin? Satu koma something, satu ATM. Satu ATM. Pen yang anda masukan salah. Salah. Salah, pencet sih. Coba, kita tutup, kita tutup. Nah ini mulai-mulai. Ini kayak lah menurut gue gagal ya. Menurut gue ini duitnya uyang. Boong kali. Boong kali. Saya saldo. Hah? Nah, ini ada saldonya. Ini berapa? 27.238. Ini 27 juta? Lah, bukan kalo kemarin waktu di salah satu Youtube itu lo piliaran. Oh, kalo ini gue kemarin itu baru beli apartemen di Singapur. Karena kan klien-klien gue banyak di Singapur. Ini gue cancel ya? Iya, cancel. 27 juta yang ada di sini. Iya. Jadi pertanyaan gue, sisa duitnya kemana? Gue belanja. Lalu ini 27 juta, 27 miliar nih. Tergantung nolnya yang liat ya. 27 juta doa. 27 juta doa. Jadi lo beli apartemen di Singapur? Iya, kemarin gue baru beli apartemen di Singapur. Pertanyaan gue, apartemen apaan, Singapur 1 miliar ya? Oh, enggak. Itu kan akumulasi aja. DP doang. Gue tambahin lagi DP. Iya. Oke. Jadi gue masih punya ATM juga yang lain, tapi gue gak bawa hari ini. Oh, yang ATM yang di Uya itu beda? Beda. Oh, iya namanya orang kaya kan wajar. Orang kaya kan banyak ATM-nya. Siap. Jadi Facebooker Lovers, ini kalo kita bahas sedikit ATM, memang ATM-nya jumlahnya gak sesuai dengan apa yang ada di Youtube ya. Kayaknya. Tapi kalo gue menimbulkan keceriganya, kayaknya itu uangnya Uya deh kalo feeling gue. Kayaknya uangnya tadi 27 juta. Iya, kayaknya kalo jauh sih. Kan kalo orang kaya itu ATM-nya banyak. Bukan masalah orang kaya, katanya uangnya ke Singapur. Masalah Singapur, Singapur apartemen apain 1 miliar. Gak. Kalo Ruben aku pernah liat isi ATM-nya loh 27 miliar. Bener, bener. Engga, itu mah uang tepung sama ayam Fi. Nah, tapi gini. Kalo aku mau ngobrol lagi. Ini kalo pengaruh hipnoterapi yang dilakukan Arby ini apa sih? Ini lebih ke... Kejujuran yang sesungguhnya. Ya, sebenernya ketika pikiran sadar kan manusia itu ada dua pikiran. Ya. Pikiran sadar dan bawah sadar. Ya. Nah, saya berusaha untuk menonaktifkan pikiran sadar BRB. Yang terjadi gerbang bawah sadarnya kita buka, saya buka. Tidak apapun yang Ruben ataupun Rafi tanyakan. Itu akan menjadi realita. Karena bawah sadar tidak bisa membedakan yang nyata dan imajinasi. Seperti itu. Oke. Ini Arby, aku pengen lebih dalam lagi kamu bisa menghipnoterapi BRB. Karena aku pengen tau reaksi BRB. Soal hubungannya Vicky dengan Gotik. Bisa gak? Bisa. Karena ini kan kalau tadi kan lebih ke situ tapi ini lebih ke percintaan ya. Soalnya kan ini orang banyak ngomong begini begitu banyak kan. Katanya kan boongnya katanya gitu kan. Nah ini saya pengen lebih dalam lagi gitu bisa ya? Bisa. Bisa. Saya pakai media air. Oh boleh. Air ini. Jadi ya. Jadi air itu adalah media terbaik ketika transfer energi. Jadi energi, saya memakai energi dari BRB sendiri. Jadi untuk membuka gerbang bawah sadar. Karena segmen pertama itu hipnoterapinya sudah menurun. Dalam kondisinya. Jadi sudah kembali. Oh berarti kalau hipnoterapi itu bisa hilang dengan sendiri? Bisa hilang dengan sendirinya. Boleh dimulai? Oke. Boleh dimulai? Oke. Oke. Oke bisa diminum. Oke. Segar ya? Enak banget. Oke. Boleh fokus ke lilinnya? Iya. Oke. Oke. Sekarang rasakan reaksi tersebut. Tarik nafas lewat hidung. Keluar kanan lewat mulut. Lebih relax lagi. Sambil mengatur nafas tersebut. Biarkan dan izinkan diri anda semakin nyaman. Semakin relax. Lebih tenang. Apapun yang terjadi dalam pikiran anda, dalam hati anda. Anda bisa luapkan segala macam emosi ataupun perkataan apapun ketika anda ingin mengungkapkan hal tersebut. Oke. Apapun yang terjadi. Sugesti apapun yang Ruben katakan ataupun Rafi katakan. Itu menjadi realita dalam pikiran anda. Dan biarkan itu menjadi lebih nyata dari sebelumnya. Ketika hal lilin tersebut padam. Biarkan hal tersebut menjadi lebih nyata dari sebelumnya. Satu dua dan tiga. Oke. Tapi kayaknya aku mau. Kita undang Vicky aja langsung ya. Ya. Kita akan undang Vicky. Karena Vicky yang rasanya lebih dekat sama BRB dan lebih. Vicky Prasetyo dimana ya? Vicky Prasetyo. Vicky. Vicky. Ini gua mau dengerin BRB ya. BRB. Lu ngapain sih? Tiba-tiba lu bisa suka sama Vicky lu? Dapet janji manis dari Vicky. Jamannya waktu dulu. Waktu di Nevada udah 2010an gitu lah. Vicky kan masih belum mapan kan. Jadi dia sempat keteketin gue gitu. Terus sempat deket aja sih. Tapi bener waktu itu pernah ke Bandung bareng atau ke puncak bareng. Bantalnya BRB Kumalasara atau gulingnya ketinggalan di mobil. Ke Bandung bareng. Kapan? Ke Bandung barengnya berapa? Baru. Baru ini? Iya berapa tahun lalu. Lu udah bersuami belum tuh? Udah. Kan jalan doang. Jalan rame-rame sama temen-temen. Tapi guling sama bantal. Tapi bantal gue ketinggalan di mobil. Bantal ketinggalan? Kok bisa sih? Bantal kecil gue traveling buat di pesawat. Oh bantal leher. Bantal leher bukan bantal rumah. Semobil sama Vicky? Gue naik mobilnya Vicky. Gali gak cemburu? Gali gue cerita sih sama Gali waktu itu. Galinya cemburu gak? Cemburu. Cemburu? Iya. Sempet video call-an juga. Sempet video call-an juga tapi. Gali gue sama istri lu nih. Kita lagi rame-rame. Kan lu ditemunin baik. Lah rame-rame nya dari mana orang dalam mobil lu kedua? Rame-rame nya dimana? Rame-rame nya pas lagi di luar. Onvoy. Onvoy. Oke. Emang. Kalo itu kan dari lu sama gotik gitu ya. Tapi Vicky pernah ngejanjiin lu apa kan kalo cewek-cewek lain. Dijanjiin sama Vicky apartemen, mobil. Padahal kagak ada juga isminya. Gak ada bandanya. Semuanya janji-janji doang. Atau siapa? Ada gak? Bener gak? Kemarin brosurnya dulu kan. Ya baru ntar. Kok brosur dulu? Ya baru ntar. Ya baru ntar ewek. Taruh bisiknya. Ya kan bertahap. Semua apa-apanya juga. Kamu udah dijanjiin dibeliin apa sama Vicky? Aku dijanjiin dibeliin apartemen. Kata dia. Rumah di mana sih? Udah Eroci bubur. Kata dia. Terus apa namanya? Ya. Terus mobil mewah deh pokoknya yang depannya R. Gini. Kalau kamu tau gak kalau Vicky itu belum move on dari mantannya? Inisialnya aja ya. Zazkia. Itu bukan inisial. Lalu aslinya Sukriani beda. Ya udah. Aslinya siapa Vicky? Syurkiani Prasetyo. Oke sebentar. Sebelum dijawab kita lihat reaksi Barbie Kumala Sari ketika melihat yang satu ini. Looking. Sebelumnya. Kalau sama Diyama sebetulnya udah gak gimana ya. Udah biasa aja gitu. Udah memaafkan. Udah. Ya Tuhan aja memaafkan. Kok ambanya masa kita sem manusia gak mau memaafkan. Manusia gitu. Kalau aku pribadi ya aku sudah memaafkan. Jadi kalau memang mau seperti biasa ya dia harus minta maaf sama orang tua aku. Ya. Vicky. Vicky lu ditentang sama gotik. Lu berani gak datang ke rumahnya? Minta maaf. Lu minta maaf sama keluarga. Insya Allah. Dalam waktu dekat ini. Saya mau silaturami ke rumah. Namuin yang terhormat. Ibu dan bapaknya. Saskia. Benar. Benar. Saskia. Kurang apaku padamu. Sampai kotaku. Hinggamu terluka. Oke. Berbi. Kalau ngeliat tadi. Tanyangan tadi. Gimana tangkepan lo? Menurut gue sih. Gue tetap gak terima sih. Karena kan selama ini yang gue tau. Vicky kan udah gak ada perasaan lagi ya Mak. Saskia kan. Lagian kan lebih cantikan gue daripada Saskia. Kenapa? Lebih cantikan gue daripada Saskia. Wah parah. Oke jujur ya. Hei. Hei. Dia milih Saskia karena Saskia lebih original kali say. Iya. Tapi semua kan. Kalau Vicky. Cantik yang mana? Saskia atau Barbie? Ya. Cantik yang mana Barbie atau Saskia? Jawab. Cantik yang mana Barbie apa Saskia? Jawab. Siapa? Kecantikan. Barbie. Tapi Barbie lu mah lucu. Kalau dia mah begitu wajar single lah. Lu kan bersuami. Lu masa cekuru sih. Ben. Gak boleh. Ben. Barbie bukan gak cantik. Tapi. Kecantikan itu kan apa ya. Semua orang bisa menilainya masing-masing. Tapi. Saskia pernah ada mengisi hari-hariku di masa lalu. Itu gak mudah tergantung. Oke gini gini. Barbie. Barbie. Kamu saya lihat dari surat matanya ada perasaan cemburu sama Zaskia Gotik. Kalau saya temuin kamu sama Zaskia Gotik kamu berani? Kok gitu? Hah? Mau ngomong sesuatu sama Zaskia Gotik? Beraninya kalau ketemu Zaskia Gotik? Mau ngomong sesuatu? Boleh. Oke. Bisa? Eh. Boleh ketemu Zaskia? Ayo. Ayo. Lu mau ketemu Zaskia Gotik juga? Gak kok gak ikut. Gak lu gak ikut? Si Vicky boleh ikut. Jangan jangan jangan. Belum belum. Vicky boleh ikut. Dia tidak bisa ketemu Saskia sebelum dia datang ke rumahnya Saskia Gotik. Minta maaf. Ayo. Sorry. Di depan. Di depan. Eh masa kok ditemuin? Bukan gak mau Saskia geli. Bukan. Ini kok ditemuin Barbie sama Saskia? Kenapa? Orang dia mau ketemu. Ayo Barbie. Lu kenapa repot? What are you doing now? Good time. I'm not sure what we're going now. Oke. Nih. Tadi Barbie kan gak ketemu sama Gotik. Iya. Nih. Siapa Barbie? Lu mau ngomong apa? Gue pengen ngomong. Ngomong sama Gotik. Pokoknya gue gak terima kalau Gotik masih ada komunikasi sama Vicky. Oh yes. Jadi gue tunggu banget nanti Gotik harus ketemu sama gue. Oh my god. To be continued. Iya. Iya oke oke oke. Ya ampun Vicky. Vicky. Cakep banget kalian lo direbutin. Oke. 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 Heh nee ho. Que me penuhi panahamsimu. Ou selles yes-toee.